Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said I know, man, I still go. Halo MotoGP lovers, apa kabar kalian? Di video kali ini, kita bakal bahas duel seru antara George Martin dan Francesco Bagnyaya, serta rencana besar tim Pertamina Enduro VR 46 Racing untuk musim MotoGP 2025. Yuk, simak terus! Di seri Austria yang baru saja usai, persaingan antara George Martin dari Pramac Racing dan Francesco Bagnyaya dari Lenovo Ducati semakin memanas. Keduanya finish berdekatan, baik di balapan utama maupun sprint race. Bagnyaya berhasil mengamankan posisi pertama dan kini memimpin klasemen dengan selisih 5 poin dari Martin. Menariknya, Martinator, julukan George Martin, membuat ikrar yang sangat keren. Dia merasa hanya dialah yang bisa menghentikan dominasi Bagnyaya di MotoGP 2024. Meskipun ada sedikit rasa frustrasi karena hasil di Austria, Martin tetap yakin dengan kemampuannya. Dia bilang, jika ada yang harus menghentikan dia, maka sayalah orangnya. Give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, I'm losing it, I'm losing shit, I'm losing shit, I'm stupid myth. You choose to live, I'm losing it, 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 I'm losing it. MotoGP Lovers, musim depan tim Pertamina Enduro VR 46 Race Team, bakal tampil dengan motor spek pabrikan Ducati Desmosedici GP25. Fabio Dijanantonio bakal jadi rider yang memacu motor ini. Dan Pertamina Lubricants sebagai sponsor utama punya harapan besar. Dengan peningkatan signifikan pada performa motor dan kehadiran Franco Morbideli yang memperkuat tim, target mereka adalah bersaing di level tertinggi dan konsisten meraih podium di setiap pekan balapan. Direktur Sales and Marketing PT Pertamina Lubricants, Dwi Puja Ariestia, yakin kombinasi motor yang kompetitif dan skill kedua rider akan membuat Pertamina Enduro VR 46 Racing Team semakin tangguh di musim 2025. Pedro Acosta, pembalap Gas-Gas Tech 3, baru saja menyelesaikan balapan di Red Bull Ring, Austria. Meski banyak yang diharapkan, hasilnya belum sesuai dengan ambisinya. Acosta merasa ada masalah yang tidak terduga dan dia harus duduk tenang untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Akhir pekan ini, Acosta akan berada di Misano bersama tim penguji untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang dihadapinya dan melihat arah perkembangan motor KTM. Meski frustrasi, Acosta tetap optimis bahwa tes di Misano akan membantunya meningkatkan performa di balapan selanjutnya. Nah, itu dia update terbaru dari Dunia MotoGP. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!